Kabar mengejutkan datang dari seorang artis kontroversial Lucinta Luna, di mana celebrity transgender ini mengaku sedang sakit dan telah dirawat di rumah sakit dalam beberapa hari terakhir. Mendengar artis seksi itu jatuh sakit, bukannya mendapat dukungan dan doa dari netizen, ia justru dihujat dan disebut-sebut kena azab lantaran sering bertindak di luar batas kewajaran. Biar Fakam Lofus tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta dibalik sakitnya Lucinta Luna yang dituding azab. Sering keluar cairan merah dari tenggorokan Kondisi Lucinta Luna dikabarkan sangat memprihatinkan, Pasalnya artis yang juga dipanggil Ailuna Putri ini sering keluar cairan merah dari tenggorokannya. Menurut berita yang bekam kutip dari suara.com, jika fenomena yang mengerikan itu terjadi, tiap melakukan fisioterapi. Di samping itu pula artis kelahiran Jakarta, pada tanggal 16 Juni tahun 1989 ini, mengaku bahwa trombosit dan leukositnya masih belum normal. Infeksi gusi sampai wajah Lucinta Luna bengkak Melalui akun sosial pribadinya, artis transgender yang terlihat semakin cantik dan seksi ini mengaku mengalami pembengkakan di bagian gusi dan wajahnya. Hal itu rupanya tidak hanya membuat Putri Muntaha ini mengalami rasa sakit yang luar biasa, malinkan juga mengakibatkan Lucinta Luna tidak bisa makan dan minum. Sebab itulah dia harus dipasangi perban, dan dokter juga mengambil tindakan dengan mengorek gusinya. Selain itu terkuat sebuah fakta yang menjadi salah satu penyebab Lucinta mengalami infeksi di bagian gusi, yaitu lantaran mencabut gigi saat kondisi gusinya sedang bengkak. Netizen sebut penyakit Lucinta Luna sebagai peringatan dari Allah. Kebanyakan pada saat orang jatuh sakit terdapat dari beberapa rekan kerja, sahabat, dan terutama keluarganya prihatin atas musibah yang dialaminya. Namun berbeda dengan Lucinta Luna, di mana pada saat dirinya dikabarkan jatuh sakit justru dihujat habis-habisan oleh netizen. Di samping itu pula bahwa penyakit yang diderita oleh artis kontroversial ini disebut-sebut merupakan sebuah peringatan atau teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ia keseringan melakukan operasi plastik. Lucinta Luna diminta segera bertawabat Lucinta Luna sudah diingatkan oleh netizen untuk segera bertawabat. Mengingat artis yang satu ini di samping doyan melakukan operasi plastik, ia juga capkali mememirkan bentuk tubuhnya yang aduhai. Bahkan dirinya juga tak segan-segan mempertontonkan bagian tubuhnya yang sensitif. Kini setelah jatuh sakit, dia kembali diingatkan oleh warganit agar supaya insaf. Selain itu, transgender 33 tahun ini juga diwanti-wanti agar tidak melupakan kewajibannya sebagai umat islam, yakni melaksanakan sholat lima waktu. Batal nonton konser BLACKPINK di Bangkok Lucinta Luna mengaku berangkat ke Bangkok, Thailand untuk menyaksikan konser BLACKPINK. Tetapi sesampainya di sana, dia mendadak jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Kemudian tak lama setelah itu, artis transgender ini dirujuk ke rumah sakit di Indonesia. Hal itu membuat dirinya tak bisa menyaksikan secara langsung sang idola, sehingga sebab itulah Luna mengungkapkan kekecewaannya lewat akun Instagram pribadinya. Dalam salah satu komentarnya terlihat Lucinta Luna menuliskan kata-kata, seharusnya aku ada di sana. Akan tetap di keadaan yang memprihatinkan membuat impiannya jadi fokus seketika.